Hey guys, William Zeta disini. Hari ini kita akan membahas 5 objek SCP yang dapat menghancurkan dunia. Selama 5 tahun diriku ada di Foundation, diriku telah membaca ratusan bahkan ribuan artikel SCP dan tidak sedikit SCP yang bisa menghancurkan dunia. Lalu, SCP apasajakah itu? Mari kita bahas 5 SCP yang dapat menghancurkan dunia satu persatu. SCP-2700 Teleforce SCP-2700 merupakan sebuah senjata laser yang dibuat oleh ilmuwan terkenal Nikola Tesla pada abad 20 atau sekitar tahun 1900-an. SCP-2700 ini disimpan di bunker milik Foundation yang anti-gempah sehingga SCP-2700 aman dan tidak akan dinyalakan. Mengapa? Karena jika dinyalakan ini bisa berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena pada tahun 1934, Nikola Tesla menjadi frustrasi pada saat ia berumur 80 tahunan. Kita tahu bahwa Tesla sedang membuat Death Ray sebelum ia meninggal dunia. Di artikel 2700, dijelaskan bahwa Tesla sedang membuat sesuatu yang disebut sebagai Teleforce dengan orang misterius yang datang dari dimensi lain. Tesla berkata bahwa dia benci dengan orang-orang di bumi yang sekarang kita tinggali. Dan mereka pun akhirnya bekerja sama untuk membuat 2700. Namun, 2700 dibawa kabur oleh orang misterius tersebut untuk menghancurkan dimensi lain. Tesla pun menjadi sedih karena dia tidak mau dimensi lain hancur. Dia hanya ingin alam semesta kita yang hancur. Dan, yang paling mengerikan dari senjata ini adalah, 2700 akan aktif di tahun 2234. Dan itulah kenapa SCP-2700 sebuah senjata laser yang bisa menghancurkan seluruh alam semesta. SCP-871 Self-Replicating Cake 871 merupakan 237 jenis kue yang ada di dunia. Yang terus bertambah dan berlipat ganda jumlahnya setiap 24 jam. 871 tidak bisa dihancurkan. Jika dihancurkan, maka kue yang baru akan muncul dengan instan. Jadi, satu-satunya cara kita untuk menangani 871 adalah dengan memakan semua 237 kue yang ada setiap harinya. Lalu, kenapa 871 dianggap bisa menghancurkan bumi? Yah, yang pertama, 871 harus dimakan oleh manusia. Kalau dimakan sama anjing atau hewan lainnya, 871 akan muncul lagi dengan instan. 871 juga tidak boleh tersisa. Jika nanti ada sisa dari kuenya, akan muncul lagi kue yang baru secara instan. Dan kue ini tidak bisa dibuang sama sekali. Maka, karena itu kue ini diberi kelas skiter karena penanganannya yang sulit. Secara teknis, jika setiap 24 jam ada 237 kue yang baru, para peneliti foundation melakukan perhitungan. Jika kita mendiamkan 871 selama 81 hari, maka seluruh permukaan bumi akan dipenuhi dengan kue dan kita akan tertimbun dengannya. Maka karena itu, 871 berbahaya jika tidak kita tangani, yaitu dengan memakannya. SCP-403 Escalating Lighter 403 merupakan sebuah korek api yang biasa kalian lihat di warung atau orang dewasa ketika mereka menyalakan rokok. Tetapi, 403 ini berbeda dari korek biasanya karena sifat yang dimilikinya. 403 ditemukan di kantin foundation, dan sifat yang dimilikinya adalah korek api tersebut akan mengeluarkan api yang besar setiap kali ia dinyalakan dalam kurun waktu 24 jam. Jadi, bahayanya dimana? Well, seorang di kelas mencoba untuk menyalakan korek api tersebut ketika kalinya dalam kurun waktu 2 jam. Ketika dinyalakan, korek api tersebut langsung mengeluarkan plasma dan gas yang menyebabkan ledakan besar terjadi. Sampai-sampai ruang penelitian di foundation dan beberapa perlengkapan penelitian lainnya di sekitarnya langsung hancur seketika setelah korek api tersebut dinyalakan ketiga kalinya. Kelihatan kan dimana bahayanya? Tetapi, kita masih melihat ledakan yang kecil. Anehnya, di kelas yang menyalakan 403 tidak terluka sama sekali. Eksperimen dilakukan lagi setelah percobaan untuk menyalakan korek api untuk ketiga kalinya. Di kelas tersebut diperintahkan untuk menyalakan lagi untuk keempat kalinya. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Korek api tersebut menghasilkan ledakan sebesar 10 megaton TNT. Jika kalian tidak tahu itu sebesar apa, 10 megaton TNT itu sama besarnya dengan bom atom yang dijatuhkan ke Hiroshima pada tahun 1945. Ya, sebesar itu. Foundation pun menjadi takut untuk menyalakan korek api tersebut untuk kelima kalinya. Karena takut akan mengakibatkan ledakan yang bisa menghancurkan suatu benua di bumi, bahkan seluruh bumi itu sendiri. SCP-498 11-Minute Snooze SCP-498 merupakan sebuah jam alarm digital yang awalnya terlihat biasa. Mungkin mirip dengan jam yang ada di kamar kalian. Tetapi, yang membuat SCP-498 ini berbeda adalah karena jam ini menyalakan alarmnya setiap 11 menit. Dan kalian harus memencet tombol matikan secara manual. Jadi, kenapa ini berbahaya? Well, ini dikarenakan alarm ini awalnya menyala dengan suara 30 decibel, atau setara dengan suara orang lain berbicara seperti biasanya. Tapi, suaranya akan naik 4 decibel setiap 10 detiknya jika tidak dimatikan alarmnya. Ini berbahaya karena jika tidak dimatikan, karena pernah ada insiden di mana alarm ini tidak dimatikan sehingga decibelnya mencapai ratusan. Sampai-sampai menyebabkan gempa bumi dan menghancurkan beberapa bangunan yang ada di sekitarnya hanya karena suara yang dihasilkan jam ini naik setiap saatnya. Untuk perbandingan, 150 decibel akan membuat telinga kita menjadi sakit dan 200 decibel bisa membunuh kita karena merusak sistem saraf kita. Jadi, apa yang terjadi jika 498 dibiarkan tetap menyala dan tidak dimatikan? Bumi bisa hancur karena suaranya yang dihasilkan, membuat gempa yang sangat besar, dan juga membunuh semua orang yang di sekitarnya. Dikarenakan gelombang suaranya yang dapat merusak saraf-saraf di tubuh kita dan menyebabkan pendarahan dalam. Karena itu, 498 inilah sangat berbahaya. SCP-804 World Without Man 804 merupakan sebuah globo bumi yang ditemukan di Alaska dan globo ini tidak boleh dipindahkan ataupun digerakkan sama sekali. Tapi mengapa? Karena 804 ini memiliki efek mematikan ketika globo tersebut diputar. Jika diputar, maka semua benda ataupun orang yang di sekitarnya akan membusuk dan semua sel, sel, dan partikel benda di sekitarnya akan hancur sampai berkeping-keping. Benda buatan manusia di sekitar 804 seperti bangunan, alat elektronik, pakaian, dan lainnya, tiba-tiba menjadi zat sisa yang sangat kecil sampai hancur. Bahkan, jika ada manusia di sekitar 804, kulit dan daging mereka akan hilang sampai hanya tersisa tulang belulangnya saja, yang akan hancur juga seiring dengan waktu. Karena hal ini, Foundation jadi takut untuk memutar atau melakukan sesuatu kepada 804. Karena jika 804 diputar, maka akan menyebabkan kehancuran dan kematian di sekitarnya. Bahkan, peneliti Foundation berkata bahwa 804 bisa menghancurkan seluruh isi bumi dalam kurun waktu seminggu ketika diputar. Untungnya, 804 tidak lagi aktif karena rusak, tetapi bisa saja aktif kembali jika seseorang memperbaikinya. Inilah yang terjadi mengapa 804 ditakuti oleh Foundation. Itulah beberapa objek SCP yang bisa menghancurkan dunia dengan gampang dan cepat. Maka karena itu, Foundation harus menjaga benda tersebut agar tidak sembarang orang memakainya atau nantinya kita semua akan mati. Menurut kalian gimana? Jika kalian tertarik dengan seri ini, mungkin akan kubuat lagi yang menjelaskan SCP yang bisa menghancurkan dunia karena totalnya ada banyak sekali dan tidak bisa dibuat hanya dalam satu video. Oke, itu saja untuk video kali ini. Komen untuk SCP mana yang ingin dibahas. Dan jangan lupa, Secure Contain Protect.